Dandim 1014 Pangkalan Bun Letkol Arhanut Derajat Triputro mengatakan bahwa pembentukan Kodim baru perlu dilakukan dalam memperkuat pertahanan. Sehingga dengan hibahnya tanah oleh Pemkap Sukamara, pembangunan Kodim Sukamara akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk bisa segera dilakukan apa yang telah direncanakan. Dandim 1014 Pangkalan Bun Letkol Arhanut Derajat Triputro menyampaikan mewakili TNI Angkatan Darat pada umumnya dan Kodim 1014 Pangkalan Bun khususnya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Sukamara yang telah menghibahkan sebidang tanah supaya bisa dimenfaatkan Angkatan Darat dalam pengembangan bagian pertahanan wilayah darat di Indonesia. Menurutnya hibah tersebut merupakan bantuan yang tidak ternilai karena dengan adanya tanah yang ada akan membantu pihaknya dalam rencana pembangunan Kodim Sukamara. Ini sangat berarti bagi Angkatan Darat pada umumnya dan Kodim pada khususnya karena dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan di darat, pembentukan Kodim baru itu diharapkan diharuskan adanya. Dengan adanya bantuan lahan ini akan kami laporkan ke atasan supaya nanti bisa direncanakan untuk pembangunan Kodim sesuai energi yang kita lakukan. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV